siap selamat pagi bapak ibu semuanya ini kakak ya salam sejahtera buat kita semuanya salam 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 bapak ibu kita mulai kegiatan kita pada perjalanan ini yang hari ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara kita mengedit video kita ya dengan menggunakan aplikasi kamtasia ya untuk saat ini teman-teman yang belum ada kepentingan untuk menanggapi saya mohon untuk dibuat dulu ya oke teman-teman mohon mohon ke apa namanya ke kerjasamanya ya untuk coba menghubungi teman-teman ya yang belum ini mungkin saya di Jatri ya yang belum ada itu ya ibu baik bal ada mungkin bisa di di Jatri kemudian disini Pak Kalitus dimana ya Pak Kalitus ada gak disini Pak Kalitus ada ada jangan apa Pak Kalitus ini oh iya oke Pak Karmin ada Pak Mustamin ada Mustamin ada ya hadir hadir terlalu berdekatan suaranya jadi agak storynya Justina Apuenga ada Pak Rupai ada Teresia gak ada Teresia mungkin bisa di Jatri di grup Kanada itu Pak Ketua mungkin bisa di bantuannya untuk Jatri Pak Maria Magdalena ibu mungkin bisa di Jatri juga belum kedengeran suaranya Pak Ketua kita Cornelia Bu Cornelia kayaknya belum mati Bu Cornelia mungkin bisa di Jatri teman-teman disini juga ya yang yang dekat sama ibunya mohon dibantu Pak Ketua kita ya Pak Antonius Pak Anton juga belum hadir ini ibu Maria sementara mau masuk iya Pak Pak Kamil Pak Ramel sementara di ini dihubungi siap meluncur teman-teman yang lain mohon dibantu Pak Ketua kita ya sudah demo adik grup Pak oh oke siap Pak kalau saya biasanya namanya video jadi video yang sebelumnya itu dilintang sekarang video ini sudah saya download terus saya kasih langsung oke ya baik Bapak Ibu kita mulai kegiatan kita pagi hari ini baik sebelum kita mulai mari kita berdoa dulu silahkan dipintin oleh salah satu dari Bapak Ibu mungkin Pak Karmin silahkan Pak Karmin baik Bapak Ibu sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa mulai selesai ya baik Pak kita mulai ya Bapak Ibu hari ini coba kita simulasi bagaimana kita menggunakan aplikasi Camtasia dalam proses editing video mohon bikin share screen saya buka dulu aplikasi Camtasia ini ini aplikasi masih lumayan ya lumayan berat juga sebenarnya tapi untuk saat ini masih bisa kita pergunakan untuk laptop saya ya selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih sekarang saya sekarang saya coba perlihatkan sebuah video video-video yang kita buat dengan bandycam kemudian coba kita edit edit video kita dengan menggunakan aplikasi Camtasia kemudian coba Bapak-Ibu, sudah kelihatan aplikasi Kampasya yang saya share? Bisa lihat, Pak. Bapak-Ibu, saya perkenalkan beberapa menu di aplikasi Kampasya. Baik, ini namanya Kampas, Bapak-Ibu. Ini Kampas, Kampas ini berfungsi untuk melihat preview dari video kita. Jadi ketika kita nanti menambahkan video baru yang kita ambil dari video Bandicam, maka di sini akan kelihatan tampilan videonya. Jadi ketika kita play, nanti dia akan menjalankan video yang sudah direkam tadi. Kemudian bagian ini, ini namanya Timeline, Bapak-Ibu. Timeline ini adalah barisan waktu yang digunakan untuk melihat setiap rekaman di setiap segmennya, setiap waktunya. Jadi di Timeline ini kita bisa melihat pada unit keberapa, kita ingin menghilangkan bagian video itu. Kita coba melihat di Timeline itu dengan cara kita tarik saja ini. Nanti ketika kita tarik ini, maka preview yang ada di kanvas ini akan berubah, menyesuaikan dengan Timeline-nya. Jadi setiap rekaman dari Timeline ini akan menyajikan tampilan yang berbeda di kanvas ini. Misalkan nanti ada bagian dari video ini yang mau kita hilangkan. Nah kita bermainnya di Timeline ini ya. Kemudian coba kita lihat, kita geser Timeline-nya sedikit demi sedikit. Nanti ketika ada bagian dari video itu yang dirasa perlu untuk kita hilangkan, maka kita bisa melakukan proses editing di sini ya, dengan cara nanti kita cut di sana. Bagian yang dianggap tidak penting. Oke, itu Timeline ya. Kemudian di Timeline ini, kita juga akan dilengkapi dengan beberapa menu, seperti cut, copy, ataupun paste ya. Nah, jadi ini ada menu cut, jadi berfungsi untuk memotong nanti apa namanya, segmen video yang ada di Timeline ini. Kemudian copy ini juga berfungsi sama halnya dengan yang kita ketahui. Jadi dia berfungsi untuk meng-copy ini menggandakan segmen video yang kita inginkan. Kemudian paste itu untuk menempel ya, sama. Kemudian di sini ada namanya tombol split. Tombol split ini berfungsi untuk memecah videonya. Misalkan begini, waktu kita merekam, waktu kita merekam dengan bandycam, video itu adalah video utuh gitu ya. Jadi kalau video utuh, berarti kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi kalau dengan bandycam ya. Nah, dengan Camtasia, kita bisa men-split video itu. Kita bisa memotong menjadi dua bagian. Jadi dari satu video, dia akan menjadi dua video. Kemudian dari dua video ini, nanti kita coba sisipkan sebuah transisi untuk menambah kemenarikan sajiannya. Ini adalah tombol split-nya. Kemudian yang ini, ini adalah tombol zoom. Zoom ini berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil. Jadi Bapak-Ibu ingin dibesarkan, klik tanda plus. Bapak-Ibu ingin mengecilkan, klik tanda minus. Jadi ini untuk zoom in dan zoom out. Kalau dirasa memang ada bagian yang ketika kita ingin memotong ataupun menghilangkan bagian video ini, maka kita sangat dibantu dengan zoom out. Kita dibantu dengan zoom ini ya. Jadi dengan tombol zoom ini akan dilihat lebih detail pada timeline keberapa kita ingin menghilangkan segmen video itu. Nah, kalau kita buat dia berbesar, nanti dia akan lebih detail ya. Jadi kita waktu memotongnya itu juga akan lebih akurat. Jadi kita tidak sampai salah memotong segmen video nantinya. Kemudian Bapak-Ibu, itu menu-menu yang ada di sini ya. Kemudian di sini ada track 1. Kemudian nanti kalau kita mau tambahkan lagi, tinggal kita klik tanda plus lagi di sini. Ada track 2 lagi. Kalau dirasa masih kurang, kita mau menambahkan track lagi. Plus lagi track 3 di sini. Intinya track ini berfungsi untuk kayak lapisan, layar. Kayak kalau kita membuat desain grafis dengan menggunakan Photoshop, ini seperti layar, lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan. Misalkan begini nih. Yang pertama, ini track 1 ini misalkan adalah video mentah. Video mentah yang kita buat dengan bandicam. kemudian di track 2-nya, karena di track 1 belum ada musik, track 2-nya kita sisipkan musik. Boleh nanti. Jadi track 2-nya ini musik. Kita bisa mengatur kehadiran dari musik. Ini ada di timeline keberapa. Itu bisa kita atur. Kemudian, kita bisa menambahkan track yang ketiga lagi. Kita klik track yang ketiga. Di track yang ketiga ini, misalkan kita menghadirkan intro, atau kita menghadirkan subscribe, tombol subscribe, dan sebagainya. Nah, ini bisa kita tumpuk di sini. Dan ketika nanti track 1, track 2, track 3 ini sudah terkumpul menjadi satu, ibaratnya ini adalah proyek kita. Nah, setelah kita kondisikan di mana tempatnya, terakhir baru kita melakukan produksi video. Nah, seperti itu. Ini perkenalan awal dulu. Kemudian, Bapak-Ibu, ini menu-menu yang sudah coba saya jelaskan. Oke, intinya menu-menu inilah yang akan kita pergunakan nanti dalam proses editing. Ini ada menu redo, ada menu undo. Graph friendship-nya sama dengan yang kita pahami pada saat penggunaan aplikasi, MS Word, dan sebagainya. Kemudian, ini Bapak-Ibu, di sini ada berapa menu? Ada file, ini berfungsi untuk membuat proyek baru. Kita berfungsi untuk menyimpan nama proyeknya. Kemudian, apa namanya, Bapak-Ibu bisa melihat di sini, kita bisa menyimpan nama proyeknya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian, edit, silahkan dilihat ada apa namanya, fitur-fitur apa saja di situ. Jadi, ada split dan sebagainya. Oke, kemudian yang lebih banyak kita arahkan nanti, Bapak-Ibu, adalah di ini, di share. Di share ini ya. Jadi, di share ini, kita akan memproduksi videonya, Bapak-Ibu, lewat lokal file ini ya. Jadi, lewat lokal file ini akan kita produksi video dengan format MT4. Kemudian, di sini juga akan bisa kita setting seberapa besar resolusi dari video kita. Bapak-Ibu inginnya yang high definition ataukah mungkin dengan kualitas yang lebih rendah lagi. Itu disilahkan. Namun, lagi-lagi, karena dia sudah default, jadi, ketika kita mau memproduksi video, maka otomatis kita akan direkomendasikan menggunakan format secara default-nya. kemudian, di sini ada tombol recording ini berfungsi untuk merekam. Ini tombol yang berfungsi untuk merekam. Kemudian, media, Bapak-Ibu. Media ini adalah tempat kita untuk mengimport media-media. Media-media itu seperti video, kemudian audio, media audio ataupun gambar. Silakan. ini adalah tempat kita untuk mengimport media-media seperti yang saya berkata tadi. Kemudian, annotation. Annotation ini berfungsi untuk menambahkan caption. Pada video kita, mungkin ada yang luput dari kita untuk dihadirkan sebuah keperangan. Misalnya, misalkan kita sudah merekam dengan Bandicam, ternyata pada segmen tertentu harusnya saya menghadirkan caption. namun, mohon maaf, saya lupa menampilkan sehingga saya sudah terlanjut merekam. Bagi yang sudah terlanjut merekam, tidak apa-apa. Kita bisa fasilitasi dengan menambahkan fitur annotation pada Camtasia ini untuk menghadirkan caption-nya. Jadi, adalah fitur untuk menghadirkan tulisan di setiap segmen video kita. Kemudian, transition. Pada prinsipnya, ini sama dengan transisi yang ada pada PowerPoint, namun, lagi-lagi, jika kita sudah selanjut merekam, dan kita sudah sempat menghadirkan transisi di sana, maka bisa kita hadirkan transisi di sini dengan menggunakan fitur transisi yang ada pada Camtasia. dan Bapak-Ibu nanti bisa melihat di sini banyak juga efek transisi yang bisa kita coba hadirkan. Kemudian, animation. Jadi, animation ini ibaratnya kayak actual zoom dan sebagainya. Jadi, kita bisa memperbesar atau memperkecil tampilan dari bagian video itu. Siapa tahu di bagian video itu ada yang menjadi hal penting untuk di-zoom out, diperbesar. Maka, kita bisa memanfaatkan menu animation actual zoom ini untuk menghadirkannya. Nah, seperti itu. Kemudian, cursor effect ini adalah efek dari cursor. Siapa tahu ketika kita ingin menerangkan sesuatu dalam bentuk tutorial dan ini perlu penekanan, kita bisa memanfaatkan animasi ini untuk memberikan kesan berbeda, memberikan penekanan yang berbeda pada point yang kita masuk. Nah, itu namanya cursor effect. Kemudian, di sini di more ini, Bapak-Ibu bisa melihat ada voice narration, jadi ini narasi yang bisa kita masukkan lewat merekam suara. Kemudian, audio effect, kita bisa mengatur efek dari audionya. kemudian ada visual effect. Nah, di sini tempat kita nanti untuk menghilangkan warna hijau dari background yang kita pergunakan. Jadi, siapa tahu ini Bapak-Ibu inginnya nanti menghadirkan wajahnya secara utuh. Jadi, kita merekam diri kita itu dengan memanfaatkan apa namanya, mengunfaatkan HP, kemudian kita beri layak hijau di belakang kita, kita rekaman, kita sudah siapkan script-nya, kita rekaman, kemudian setelah kita rekaman, berarti kan ada produk videonya ini. Nah, produk video ini kan masih menampilkan background kita, kan ada warna hijaunya. ketika kita mengimport file rekaman dari HP tadi ke aplikasi Hamtasia ini, kita bisa menghilangkan background warna itu. Jadi, yang hadir itu hanya bodi kita saja. Jadi, yang di luar bodi kita itu sudah dihilangkan. Karena apa? Karena sudah ada remove color-nya. Jadi, kita di sini akan bermain di remove color. jadi ketika kita klik remove color, kemudian kita aplikasikan nanti ke video kita yang ada background warna hijaunya itu, maka secara otomatis yang warna hijau itu akan hilang. Nah, kita akan bermain nanti di remove color ini. Oke, kemudian adjustment ini berfungsi untuk pengaturan warna dan sebagainya. Dan saya berharap Bapak-Ibu nanti bisa mengeksplore secara lebih jauh lagi nanti terkait fitur-fitur lain yang ada di sini. Oke, intinya itu Bapak-Ibu jadi perkenalan awal terkait menu-menu yang ada di apa namanya di kamtasia ini saya kira cukup dulu. Nah, ini Bapak-Ibu ada tambahan satu lagi menu di sini. Di sini ada tombol edit ya, jadi ini berfungsi untuk apa namanya kalau kita mau pakai tangan nanti dia akan pindah layarnya akan pindah seperti ini Bapak-Ibu jangan kaget saya nggak ada ngapain-ngapain kok dia pindah sendiri misalkan tanpa sadar Bapak-Ibu klik yang ini kemudian yang ini ini berfungsi nanti memberikan pilihan jadi ini berfungsi untuk memilih yang mana yang mau kita edit kemudian ini berfungsi untuk nge-crop nanti kemudian ini tombol zoom-nya zoom-nya ini apa ya untuk melihat preview dari kampas kita preview dari kampas kita ini kampas kita ini kampas kita biasanya kalau kita menggunakan kampasnya otomatis disini dia versinya yang fit artinya yang sesuai namun ketika Bapak-Ibu ingin melihat dia dengan ukuran yang lebih besar kita ingin melihat dulu tampilan video ini sebelum kita publish maka kita bisa mengklik disini yang ukurannya yang lebih besar dan sebagainya ini sangat penting kita gunakan untuk apa namanya membantu kita nanti pada saat perekam ya sebentar ya selamat menikmati Terima kasih. 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 belum klik join itu ya oke Bapak Ibu ini coba kita perlihatkan sebuah video ya kelihatan Bapak Ibu kelihatan? belum 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 kelihatan Pak oke baik saya share screen ya sudah-sudah oke kita mulai Bapak Ibu sekarang coba kita meng-import sebuah video ya meng-import sebuah video saya coba import video ya saya klik media Bapak Ibu klik media kemudian saya klik import media ya oke sekarang kita nyari video kita dimana Bapak Ibu coba Bapak Ibu perlihatkan sebuah video ya videonya misalkan yang mana misalkan ini videonya coba ya kita cari videonya oke misalkan videonya adalah yang mana videonya Pak Ibu? oke oke saya coba hadirkan video yang di multimedia coba ada gak disini oke coba video bandycam coba yang mana dia oke coba yang ini coba yang coba yang ini coba kita lihat ya saya klik ini hasil rekaman dengan bandycam bagaimana hasilnya Bapak Ibu bisa melihat disini Bapak Ibu videonya kelihatan mohon responnya dong ya lihat kelihatan Pak bisa Pak bisa Pak bisa ini masih nunggu proses upload ya oke kalau sudah selesai ya kalau sudah selesai ya video kita dengan bandycam ya sekarang kita tarik Pak video ini kita tarik ya kita drag tarik seret ya tarik tarik sah tarik sini ya oke ya ya ini ini video video saya ini dengan bandycam ya nah ini ketika saya sudah menarik video ini ke timeline ini ya ke track ini ke timeline ini maka disini sepanjang timeline ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada apa namanya kayak frekuensi ya naik turun naik turun ini nah ini inilah yang akan kita edit nantinya Bapak Ibu ya kita edit kan ada mungkin bagian video itu yang dianggap tidak penting ya oke kita play ya Bapak Ibu ketika saya menarik media ini ke timeline maka disini otomatis akan tampil Bapak Ibu inilah kanvasnya ya kita play kita majukan lagi kita majukan lagi play lagi ini masih yang coba-coba yang video yang lainnya saya push dulu ya saya memang hapus kalau Bapak Ibu merasa ini videonya bukan yang ini yang dimaksud ya saya cut dulu ya saya klik cut kemudian ini saya hapus juga saya cut delete ya jadi yang dihapus itu di tracknya terlebih dahulu habis itu baru di medianya oke coba kita import video yang lain aja dulu ya coba saya klik import video yang lain dulu ya misalkan saya mau mengimport video saya saya coba cari video saya yang misalkan di di klat 2021 kemudian coba ini kemudian saya cari coba di apa ya coba ini oke coba ini ya ini besar juga videonya sebentar kita pun dulu Pak Ibu karena lebih besar videonya nah kecepatan dari video kita untuk mengaklum ini sangat dendetukan oleh spek dari liatau Bapak Ibu ya jadi harapannya ketika kita memasang aplikasi Camtasia ini ya paling tidak prosesornya Core i3 kemudian frekuensinya coba gigahertznya yang besar juga itu ya kemudian RAM-nya minimal 4 RAM-nya minimal 4 gigabyte kemudian ya itu sih yang paling penting antara prosesor dan PGA-nya itu prosesor dan RAM-nya harus mendukung ya syukur-syukur bisa prosesor Core i5 siapa tahu kedepannya sudah dibikirkan pengadaan oke ini sudah berhasil di upload sekarang coba kita tarik video ini kita klik Derek bawa ke bawah ke sini oke coba kita kecilkan dulu oke oke coba kita lihat selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi semuanya salam sehat pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang desain pembelajaran berbasis sports sebelum lebih jauh kita membahas tentang desain pembelajaran berbasis sports mari kita lihat dulu apa yang menjadi kejuan pembelajaran pada latihan ini ada pun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama dapat menjelaskan versi pembelajaran kemudian menentukan model pembelajaran berbasis sports kemudian menentukan langkah dalam mendesain pembelajaran kemudian mendesain strategi pembelajaran berbasis sports dan akhir menyusun RPP pembelajaran berbasis sports mari kita lanjutkan ke prinsip prinsip pembelajaran ada pun prinsip prinsip pembelajaran sesuai ati adalah sedu dan pertama bawah peserta didik di fasilitas untuk mencari tahu bukan di ketahun kemudian peserta didik belajar dari berbanding seperti belajar jadi belajar dari sesuai saja proses pembelajaran berlainan mendekat pandinya jadi menekankan pada kaedah-kaedah ilminya jadi Bapak Ibu bisa Bapak Ibu melihat bahwa ketika saya menghadirkan puin-puin disini saya bisa menambahkan dengan naras yang berbeda ini sebenarnya saya membaca Bapak Ibu saya membaca ini saya sudah menyiapkan skripnya jadi tinggal saya baca saja nah masalah nanti pengaturan slide-nya itu jadi pengaturan slide-nya ini menyesuaikan dengan apa yang saya sampaikan kita memahami sesuatu mulai dari program hati tanya membutuhkan informasi kenal memkomunikasikan kemudian pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten oke coba misalkan begini sekarang ya kita mau mencoba menghilangkan segmen video ini misalkan saya tarik ini ya saya tarik ke depan oke ini bagian depannya ya ini coba kita detailkan apa namanya timeline-nya detailkan caranya kita klik tanah di sini oke pada bagian mana kita akan mulai menghilangkan ya coba kita lihat nah ini kan kalau kita tarik ke kiri dia akan kembali ke depan lagi coba kita pelan-pelan tarik satu pelan-pelan ya oke tarik tarik maka kita tarik ini ya timeline ini maka di sini akan berubah nah rencananya coba kita hilangkan beberapa segmen ya misalkan ini mulai dari ini ya lagi dikit lagi-lagi tarik dikit oke oke tarik lagi dikit nah mulai dari sini ya oke oke stop lagi dikit lagi dikit ya oke oke anggap di situ ya oke jadi rencana saya sekarang adalah saya mau menghilangkan segmen video dari sini sampai ke depan ini jadi segmen video yang dari sini tadi ya yang ini ini akan saya hilangkan ya sampai di sini akan saya hilangkan ya caranya adalah klik kita kan di sini dulu tadi kan ya gini-gini kan kita klik dulu kan begini kemudian pada yang warna hijau ini ya yang di sebelah kiri ini ya kita tarik ke kiri ya bapak ibu tarik ke kiri sampai mentok ya kemudian di sini kan ada area yang dipilih ini kan ada timeline yang dipilih kita cut sekarang caranya klik kanan cut maka videonya sudah tidak ada intro lagi maka videonya sudah pasti akan langsung masuk ke inti ya oke jika bapak ibu merasa ini masih apa namanya harus ada yang dihilangkan lagi misalkan ya coba kita lihat kita play lagi oke mungkin dari sini silahkan diatur mungkin dari sini ini bisa kita hapus dikit ya kita klik lagi oke disana kita langsung selamat pagi selamat pagi jadi langsung ya salam sehat pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang desain pembelajaran web basis oke 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 bapak ibu tadi yang pertama adalah kita menghilangkan segmen video sekarang coba kita men-split videonya ya nah misalkan ini bapak ibu pengennya video ini diberikan transisi ya karena kita sudah terlanjut merekan nah sekarang kita ingin memecah videonya kita jadikan dua video kemudian nanti kita berikan efek transisi disana nah bisa bapak ibu kita lakukan itu misalkan seperti ini ya ini kita tarik segmennya di bagian mana bapak ibu ingin memberikan animasi ya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan coba ini ya misalkan nih misal ini misalnya oke disini ini bapak ibu melihat di track satu ini dia kan satu satu media tidak ada media yang lain ya nah sekarang kita ingin memecah media ini menjadi dua bagian ya caranya kita klik ini bapak ibu klik sudah klik ini ya kan sudah aktif ini medianya kemudian kita klik split oke ya bapak ibu bisa melihat sekarang ada dua ada dua video disini ya jadi ini ini video yang kedua ini video yang pertama ya ini video yang pertama ini video yang kedua oke ini juga bisa kita keser-keser apa ibu ya jadi kita sisipkan apa nanti disini kan bisa kalau kita ingin menyisipkan tombol video yang lain disini bisa kita gabung-gabung saja ya kemudian kita mau gabungkan lagi juga bisa kita tarik aja di klik ini tarik ke kiri gabung dia ya coba kita lihat bagaimana kalau misalkan dia tidak pisah ya coba kita lihat nah ketika masuk itu hilang lagi jadi intinya kita bisa apa namanya men-split satu video ini menjadi dua video nah sekarang coba kita berikan efek transisi ya bapak ibu di antara kedua video ini ya oke caranya oke disini ada transition ya oke bapak ibu pengennya bagaimana apakah ini yang kita pakai coba kita klik kita klik ini kemudian aplikasikan disini bapak ibu ya coba ini ya ini kan transisi nih nah tarik aplikasikan diantara ini bapak ibu di tengah-tengah ini ya coba kita lihat pada kesempatan kali ini saya oke selamat menikmati ada yang error nih sebentar dulu ya oke oke coba kita ulang dulu ya transisinya yang 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 apa namanya yang hadir ketika kita ingin menambahkan transisi disana jadi intinya kita bisa memilih maunya yang bagaimana ya apakah bapak ibu pengennya yang ini atau yang ini silahkan coba lihat ini ini bagaimana sih salam sehat oke itu tradisi ya nah begitu transisinya kemudian kita juga bisa apa namanya menambahkan tulisan disini bapak ibu di segmen ini ya kita mau menambahkan tulisan misalkan disini ya kita klik disini di annotation kita klik kemudian kita tambahkan tulisan disini bapak ibu klik ini ya klik ya disini ya nah kita lihat disini bapak ibu ada tempat kita nulis disini ya inilah tempat kita mengatur sekarang kita klik dulu ya mbak dihapus dulu dihapus dulu kart dulu klik dulu ulang ulang ya nah kita klik ini kita taruh disini ya kita taruh disini oke disini terus kita blok ini bapak ibu tulisannya taruh lo taruh lo ya nah ini ada yang trobel sedikit ya oke coba kita ulang oke saya ulang ya ini saya hapus dulu cakap dulu ya ini saya kabelit ulang ya coba kita sekarang mau menambahkan sebuah tulisan ya sebuah tulisan ya caranya adalah kita tambahkan disini di menu annotation ini annotation ya kemudian kita pilih disini tulisan yang transparan misalkan disini ya misalkan disini ya siapa tau pak abu ingin menuliskan disini misalkan oke kita beli sini belajar penilaian oke nah ini belajar penilaian ini bisa diatur besarnya hurufnya itu dengan cara mengatur yang ini ya pak ibu pengennya bagaimana ya kita bisa mengatur ini sesuai keinginan kita oke silahkan oke misalkan warna merah ya silahkan atau warna yang sedikit oke coba kuning aja disini bisa diatur juga terkait stylenya ya apakah ingin diberikan garis bawah atau tidak silahkan ya oke pak ibu ini beberapa pilihan kemudian setelah itu kita bisa mengatur sampai sampai kapan munculnya kemudian ini ya kemudian ini munculnya sampai kapan ya apakah di timeline keberapa dia akan berhenti muncul bisa kita atur disini ya pak ibu caranya kita klik ya saya akan menyampaikan pada ini terlipar desain oke ketika sampai disini di apa namanya di detik kesekian maka dia akan hilang bapak ibu apakah seperti itu yang bapak ibu mau ataukah bapak ibu ingin kemunculannya ini lebih lama gitu ya misalkan sampai sini ya oke sampai sini misalkan ya oke sampai sini ya nah misalkan bapak ibu inginnya sampai sini caranya ya tinggal di klik aja yang ini kemudian kita tarik ini ya pak ibu tarik ke kanan sepanjang ini ya klik oke maka dia akan muncul bapak ibu silahkan kita lihat selamat menikmati semuanya salam sehat pada kesempatan kali ini saya akan menampaikan waktu ini tentang desain pembelajaran berbasis hoax sebelum lebih jauh kita membahas tentang desain pembelajaran berbasis hoax mari kita lihat dulu apa yang menjadi kemudian pembelajaran pada masa pelajar ini ada pun tujuan pembelajarannya yaitu ya hilang ya jadi ketika dia sudah masuk ke timeline ini dia akan hilang bapak ibu bapak ibu juga bisa mengatur ini posisinya supaya tidak menghalangi tubuh kita ya caranya hampir sama kita klik kita geser aja pakai kanan atau juga bisa menggunakan mouse ini ya silahkan ya diatur warnanya biar ngejereng sedikit boleh bapak ibu silahkan warnanya yang ingin warna yang terang-terang sedikit boleh ya oke nah seperti itu oke nah itu beberapa ini ya apa namanya editan yang bisa kita lakukan ya terus jika bapak ibu ingin menambahkan sebuah video disini ya misalkan bapak ibu ingin menyajikan sebuah video tentang subscribe dan sebagainya gitu ya caranya sangat mungkin bisa bapak ibu caranya kita lagi masuk ke ini ya kita menyisipkan sebuah video ya caranya lewat media ini ya kemudian disini ada tanda plus kita klik tanda plus kemudian kita cari import media ya pastinya bapak ibu harus siapkan dulu nih video terkait subscribe-nya itu ya kebetulan disini sudah ada nih silahkan bapak ibu cari di di apa namanya di youtube nanti ini videonya di plat 2020 dan di oke disini saya sudah ada apa namanya video subscribe-nya yang ini ya misalkan saya percontohkan saja ya subscribe ini saya klik lalu saya open maka otomatis di media bin ini akan ada subscribe nah seperti ini ya oke bapak ibu bisa melihat bahwa subscribe-nya sudah muncul disini jadi ada dua media yang ada di database ini ya nah sekarang kita mengatur supaya apa namanya subscribe ini akan muncul disini caranya caranya sama bapak ibu seperti kita memotong video tadi misalkan ya kita mau menaruhnya dimana subscribe-nya misalkan nih bapak ibu ingin disela-sela video itu dihadirkan subscribe ya caranya seperti ini tarik aja nih coba kita tarik dulu ini kita play coba oke disini ya misalkan ya oke bapak ibu inginnya menambahkan subscribe disini ya kita tarik aja nih video bapak ibu tarik tarik bawa turun ya pelan-pelan tarik disini ya sampai disini ya turun-turun lagi dikit ya disini ya nah itu misalkan ya coba kita lihat sekarang bagaimana tampilannya kita klik kita lihat dulu apa yang menjadi situan pembelajaran pada masa latihan ini ada posisi pembelajarannya yaitu yang pertama dapat belajar pembelajaran kemudian model pembelajaran nah kalau ini pastinya kan tidak bagus karena apa karena dia akan menutup pesan kita kan menutup pesan kita nah supaya nanti pesan kita tetap tersampaikan dan apa namanya video ini subscribe ini muncul maka kita perlu potong aja dulu bapak ibu kita potong dulu videonya ya oke ini kita pilih videonya yang mana yang mau kita potong kita pilih dulu nih ya caranya memilih adalah kita klik dulu bapak ibu yang mana yang mau dipotong misalkan ini ya klik ini oke kemudian kita arahkan timelannya disini bapak ibu jadi ingat ya yang dipotong itu adalah yang dipilih nah ini yang dipotong itu adalah yang dipilih ini kan yang ini aja yang akan dipotong kemudian setelah kita pilih yang itu setelah kita klik lalu kita cut split ya split ya jadi kan ada dua video nih ya enggak ada dua video kan jadi ini video satu ini video dua oh tiga jadinya satu dua tiga nah tugas kita sekarang adalah menggeser dulu nih video yang ketiga ini supaya ke kanan dia supaya tidak sampai berbenturan ya oke sebentar dulu ya selamat menikmati pak tambahkan yang belum join di kelompok satu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati baik sampai ketiduran mama ini mohon maaf ya aduh siap pak sedang ngopi nih sedang ngopi bapak belum aduh sudah ya oke oke kita lanjut ya selamat menikmati oke oke ya baik sekarang kita kan kita kan sudah memotong videonya jadi dua oke ini kita potong yang satu ini jadi dua jadi ada tiga video ya satu dua tiga oke sekarang kita tarik ini pak ibu tarik ke kanan seret tarik nah setelah tarik ini kita tarik ke bawah ya gitu ya oke setelah itu baru ini kita gabung tarik nah gitu ya maka dia akan jadi seperti ini videonya ya kali ini saya akan menyampaikan materi ini tentang desain pembelajaran berbasis sports sebelum lebih jauh kita membahas tentang desain pembelajaran berbasis sports mari kita lihat dulu apa yang menjadi kejadian pembelajaran pada anak-anak latihan ini ada pun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama dapat menjelaskan pembelajaran tapi ini kesannya kurang bagus kalau misalnya kita taruh di tengah-tengah ini ya jadi intinya ini kan bagian dari cara menyisipkan video lah ini kan yang subscribe ini kan tombol videonya Bapak ya jadi ini apa namanya bukan video terkait pembelajaran jadi video tambahan lah tambahan yang coba kita hadirkan nanti Bapak Ibu kalau mau menambahkan subscribe taruh di bagian akhir aja ya ini kita tarik dulu kemudian kita ini kita majukan ya oke kemudian coba kita kecilkan dulu biar gampang kecilkan dulu kita tarik ini Pak Ibu kita taruh di sini ya kita taruh di paling belakang coba kita lihat ini tarik kita play taruh sampai sini oke Mbak yang menurut siswa untuk kreatif dan kreatif pada trafes kemudian penilaian nah penilaian selamat pagi ya jadi saya tambahkan tombol misalkan ini ya oke nanti Bapak Ibu bisa menambahkan tombol subscribe disini nah kenapa disini muncul dua subscribe ya karena dari awal sudah saya tambahkan jadi ada dua apa namanya tombol subscribe disini ya jadi Bapak Ibu bisa menghilangkan apa namanya memenambahkan tombol subscribe atau Bapak Ibu bisa membuat dulu nih membuat dulu tombol subscribe ada caranya di Youtube sesuai versinya kemudian baru disisipkan disini silahkan apakah cara itu yang mau dipakai ataukah kita menggunakan tombol subscribe yang dari Youtube silahkan saja ya oke jadi apa namanya itu beberapa apa ya animasi yang coba kita hadirkan jadi saya berharap hari ini Bapak Ibu sudah mulai memikirkan cara agar kedepannya itu bisa di edit lagi videonya secara lebih maksimal ya itu dulu ya bagaimana kira-kira apakah terasa berat videonya ini atau bagaimana masih agak berat saya susah videonya pak ya saya pusing lihat mungkin berat untuk kita yang pertama kali melihat berat hari ini bisa di CRK group saja biar kita ikuti nanti baik-baik ya ini nanti kita CRK group silahkan dipajari dulu ya hari ini belum bisa maksimal mempaksimikasi Bapak Ibu belum bisa melayani secara maksimal besok coba kita maksimalkan lagi yang Bapak Ibu temui jadi intinya yang sudah Bapak Ibu buat dengan bandycam silahkan itu aja dipakai dulu ya yang dengan bandycam coba kita maksimalkan dulu besok saya ingin lihat karyanya terus Bapak Ibu yang ingin coba mau eksplor fitur dari Kampasya ini silahkan pergunakan jadi praktisnya mirip-mirip ya Bapak Ibu penggunaan dari apa namanya penggunaan dari Kampasya ini ya jadi beda seri ya mirip-mirip sih pastipun ada beberapa tahapan yang berbeda sedikit secara prinsip sama ya oke saya hari ini belum bisa sampai lewat jam 9 Bapak Ibu hari ini saya harus mengikuti Latsar jam 9 jadi mohon maaf dulu kalau hari ini belum bisa mungkin menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya besok akan coba saya fasilitasi secara lebih maksimal lagi dan ini akan saya share di grup juga ya silahkan nanti dipajarin maksimal besok saya ingin lihat karyanya ya siap Bapak Ibu terima kasih atas atensinya hari ini kita cinta dulu pelajaran kita sampai ketemu besok ya nanti ada ya Pak Ibu mohon ingin lip saya harus apa namanya yang lain juga Pak Ibu gitu ya nanti komunikasi tetap kita lakukan secara intensi lewat PA Buruf dan LMS kita gitu ya besok waktu yang sama Pak Iwan besok waktu yang sama nanti kita share nanti kita share terima kasih terima kasih banyak Bapak Ibu sama-sama Pak mohon ingin lip terima kasih banyak duduk apa Pak Sam duduk siap ya nanti saya berbahagia berbahagia datang lagi Sumba Pak Iwan baik kita jalan-jalan oke Bapak siap siap Bapak ada di Sumba ada pantai Sumbanya terindak kalah dari Bali siap siap ini hanya gambar aja gambar virtual bukan gambar aslinya ini siap siap ya oke semangat siap pagi semangat pagi ya Pak rehat mengin lip ya 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 ya